Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam satu lagi, apa kabar anda semuanya dimanapun Anda berada, tentunya di aktivitas hari ini tetap lancar dan sukses selalu. Di video hadapan saya ini ada Honda Vario 125 tipe ISS warna hitam, untuk harga Honda Vario 125 tipe ISS itu dibanderol dengan harga Rp26.380.000 OTR Jawa Tengah, meliputi area Kabupaten Negel, Kabupaten Prepes, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Kendal, Kabupaten Batang, Kabupaten Semarang. Di luar area tersebut tidak bisa untuk dikirim. Honda Vario 125 tipe ISS warna hitam, ini warna paling banyak dicari dan paling banyak disukai para pecinta motor Honda. Khususnya anak muda zaman sekarang. Untuk tampilan depannya ini sangat gagah dan ramping. Dari atas di kepalanya ini warnanya hitam dok sampai ke bawah divander depannya ini warna hitam dok. Untuk di luas rem sebelah kanan-kirinya ini warna hitam dok. Jadi warnanya semuanya full dok tanpa ada tambahan stripping atau striker. Cuman ada tulisan stiker sedikit di samping sebelah kiri ini. Edeling stop, warna kukit. Dan tulisan striker warna kukit. Tulisan kukit warna kukit. Untuk di pesan kanan-kirinya ini sudah menggunakan full LED ya. Warna kuning, lampu GLR-nya ini seperti ini kuning. Warna putih untuk lampu GLR-nya. Juga lampu jauh dekatnya ini full LED. Untuk dikasinya ini warna hitam dok. Terus untuk divander depan ini warna hitam dok. Untuk suspensi depan ini menggunakan suspensi teleskopik warna hitam dok. Terus untuk divander depan ini menggunakan band tubeless merek Federal. Ukurannya 90 per 80 diameter yang kebelas. Untuk pelokresenya warna coklat dok. Jadi untuk tipe yang tertinggi itu identik dengan varian warna telekrasenya. Untuk di sistem pengareman rem depan ini menggunakan rem cakram model web. Ada lekukan-lekukan seperti ini ya. Antara kukit warna hitam. Piston bungal. Untuk sayap kanan dirinya ini. Modelnya seperti winglet ya. Ada tambahan winglet. Ini ada lubang towakan. Jadi untuk menopang angin biar masuk ya. Ketika berakselerasi di jalanan. Terus ada tulisan sticker Honda warna bogey. Untuk di stangnya. Ini menggunakan stang besi ya. Dibaruk dengan cover-cover warna hitam dok. Bukian gripnya ini warna hitam dok. Berubahkan karet. Untuk keringnya warna hitam dok. Berubahkan besi. Untuk tombol sebelah kanan ini ada tombol 8 wingstop. Dibaruk ada tombol starter. Untuk di stang sebelah kiri. Sama ya. Untuk in gripnya sama. Terus ada tombol lampu jauh dekat. Plakson juga saya tekanan kiri. Untuk speedometer-nya ini sudah menggunakan full digital. Ada indikator lampu jauh dekat. Dan di kanan kiri. Ada indikator. Pakti. Pembeli ke akhirnya nyala beruangan merah. Terjadi yakni tekorator. Itu ada indikator alarm maling-maling. Juga ada indikator kilometer. Indikator hukumat bensin. Ada indikator. Trip A, Trip B, Everest. Juga ada pengaturan untuk mengatur. Ketika Anda perjalanan jauh berapa batas kilometer. Kapan waktunya olisasi. Bisa diatur di sini. Terus ada indikator jantung. Untuk tombol di bawahnya ini ada tombol selek dan set. Untuk mengatur tentang segi meter di Honda Pariw 125. Di tengahnya ini ada tambilan keliatan terdiki. Honda berlogo selek. Di Honda Pariw 125 ini sudah menggunakan smart cari. Siapkan kenok cara menggunakannya. Kemudian harus sekejaman motor. Lalu kenoknya didorong ke depan. Kalau sudah bunyi, berarti sudah nyala. Untuk ditulisan seat ini. Untuk membuka sebagai seat. Terus diputar ke kiri atas. Untuk menyalakan Honda Pariw 125. Cara menstator Honda Pariw 125 tipe IS. Ini tuas range sebelah kiri. Ditarik ke belakang. Atau tuas range sebelah kanan. Ditarik ke belakang seperti ini. Lalu tombol statornya ditekan. Kita lanjut. Untuk di konsol sebelah kanan. Ini untuk menaruh barang-barang yang ringan. Di tengahnya ini ada pengaitnya. Untuk menaruh barang-barang belanja Anda bisa ditaruh di sini. Di konsol sebelah kiri ini. Ada outlet power charger ya. Tempat untuk mengecas simpul. Ini sudah menggunakan lubang USB. Cara mengecasnya tinggal ditalokin saja. Lumayan dalam. HP-nya bisa ditaruh di dalam. Jadi cara mengatasin penyak baik dan penyak. Posisinya Anda harus. Masin hidup ya. Masin dinyalakan. Biar apa fungsinya. Baterai anggih mengisi. Baterai handphone tidak mengisi. Terus ini untuk kutubnya ini. Sangat bagus sekali ya. Jadi ketika. Posisi kondisi cuacanya hujan. Biar air tidak masuk ke dalam. Celah-celah ini ya. Kita turun ke bawah. Untuk di post step. Step floor-nya. Ini warna hitam ya. Berbahan plastik. Tempat akinya ada di sebelah kanan. Ini masih ada selah-selah. Untuk menaruh barang-barang bawaan. Ini bisa ditaruh di tengah sini. Untuk di top-nya ini. Warna hitam. Berbahan bisa ya. Tanpa jahitan. Kita buka bagasi top-nya. Lumayan lebar. Untuk menaruh barang-barang bawaan. Ini bisa ditaruh di sini. Contoh seperti cat hujan. Atau barang-barang penting. Kita ditaruh di sini. Yaudah vario 125 tipe ISS. Ini ada bonus. Ava remote. Toolkit. Isinya open main plus. Juga kunci busi ya. Terus ada spion lampu juga. Ada gantungan buat remote-nya. Untuk ukuran bensin. Ukuran tanggi bensinnya ini 5,5 liter. Untuk di bagiannya ini warna hitam. Bentiknya seperti ini ya. Agak runcing. Beda sama gunca vario 160. Terus untuk di body. Dari depan. Samping kanan kirinya ini. Full hitam. Youtube tanpa ada angle label stripping. Di sini ya. Cuma ada tulisan UDA. Terus ada tulisan emblem 3D. Warna kuning emas. Vario. Seperti ini ya. Terus kita turun ke bawah. Yaudah vario 125 tipe ISS. Kalau di standar samping itu otomatis mati ya. Untuk mencegah perjadinya kecelakaan. Standar tengah. Ini warna hitam berbahan besi. Untuk four step-nya. Ini model lama berbahan pipa. Pipa besi. Dia habisi dengan karet. Warna hitam. Itu di onda. Pario 125 ini. Untuk rangkanya ini. Menggunakan rangka underbone. Atau tubular ya. Untuk mesinnya. Di sektor mesinnya ini. Pakai mesin injeksi. Sudah ESP. NSC Smart Power. Untuk tubuh dbd-nya warna hitam door. Untuk suspensi belakang ini. Menggunakan suspensi. Defensi single shock. Tipe standar warna hitam. Seperti hedernya. Ini warna hitam door. Dilapisi dengan aren ya. Jadi untuk menahan kotoran-kotoran. Biar tidak masuk ke dalam sela-sela. Untuk band belakangnya ini. Menggunakan band tubeless. Merak paderal. Ukurannya 100 per 80 diameter. Yang 14. Untuk telepresingnya. Ini warna coklat dock. Untuk sistem pengeremannya. Pakai rem tromol. Untuk di lampu belakangnya. Ini pada lampu LED ya. Full LED. Untuk kanan-kirinya ini. Terpisah. Warna kuning juga menggunakan LED. Terus di bawahnya lagi ini. Ada lampunya. Pada lampu LED. Ini untuk menerangi tempat belakangnya. Ketika Anda berjalan di balang. Kemata kuningnya. Bentuknya kotak seperti ini. Ada tulisan stiker bunda. Warna putih. Untuk defender depan. Defender belakangnya ini. Sangat ramping. Untuk menahan kotoran-kotoran. Biar tidak. Mengenai si pengendara. Atau si pembonta. Kita lanjut. Untuk di samping sebelah. Kanan. Kotinya full warna hitam dok. Tanpa ada tambahan stiker ya. Warna hitam. Warna hitam dok. Terus. Ada tulisan lembrem. Tidih baru. Warna kuning emas. Untuk di radiatornya ini. Berpendingin cairan. Cover radiatornya ini. Warna hitam dok. Untuk kenal kotnya. Warna hitam dok. Dibalut dengan cover mubler. Warna hitam. Berkulai jeruk asang ya. Itu di end capnya ini warna silver. Swing armnya warna silver. Terus. Ini. Ini warna silver. Ini tutup polinya. Untuk Anda yang ingin mencari gondel vario 125. Tipe ISS. Ini stok unitnya ready. Tanpa inden. Nah. Apa kesimpuluhan Anda tentang gondel vario 125? Pulis di kolom komentar ya. Tanya-tanya pulis. Atau bisa dikontak di nomor WAC di kolom deskripsi. Terima kasih untuk Anda sudah menonton dari awal sama Anda. Semoga videonya mencerahkan dan bermanfaat untuk Anda. Terakhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Satu Hati. Jangan lupa bahagia. Terima kasih.